Intro Assalamualaikum, Abiku Waalaikumsalam, Rahmatullah Kita siap-siap jarak jauh ya Karena kan lagi di rumah aja Nana mau tanya abis soal Corona Sebagian kalangan menyebarkan informasi dan bilang Virus Corona ini tentara Allah Yang sengaja diturunkan untuk menghukum manusia Gimana, Abiku? Ya, Nan Memang terlalu banyak nih Apa namanya Berita, tulisan dan sebagainya yang simpang siur Ada yang tidak bertanggung jawab Dan ada juga yang memang ada kebenarannya Dalam konteks menanggapi bencana Corona ini Abi tidak sependapat dengan mereka yang berkata Ini adalah siksa Allah Karena Ini melanda dunia Mengenai orang-orang baik Dan orang-orang yang tidak berdosa Apakah mereka itu disiksa juga? Abi lebih senang Untuk menyatakan bahwa ini adalah Bencana yang merupakan ujian dan peringatan Dari Allah Untuk umat manusia Yang dewasa ini seringkali angkuh Dan merasa diri mampu melakukan segala sesuatu Memang di dalam Al-Quran Suratul Anfal Allah berfirman Hati-hatilah Datangnya suatu bencana Ujian Yang bisa menimpa Bukan hanya orang-orang yang durhaka dan bersalib diantara kamu Jadi ini bencana berupa ujian Memang kita juga harus sadar Bahwa orang-orang yang tidak bersalah Orang-orang yang dekat kepada Allah Yang wafat karena bencana ini Itu akan mendapat nikmat dan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam hadis Nabi menyatakan Bahwa mereka yang wafat karena ta'un Suatu penyakit yang mewafah pada masa Nabi Atau sahabat-sahabat Nabi Mereka yang wafat itu dinilai sebagai syahid Tentu saja syahidnya tidak sama dengan mereka yang gugur Dalam peperangan membela kebenaran Tapi syahidnya ini dinamai syahidul akhirah Jadi mereka tetap dimandikan, disolatkan, di kafankan Berbeda dengan yang gugur di jalan Allah Tidak di kafankan Tidak dimandikan Dan seterusnya Tetapi ganjaran yang diperolahnya dari Allah Karena kematiannya akibat virus ini Itu serupa dengan ganjaran orang-orang yang meninggal di medan perang Ya selanjutnya Kita bisa berkata begini Bahwa Virus-virus itu sebenarnya Dapat juga dinamai sebagai setan-setan Karena itu Abi juga tidak sependapat dengan mereka yang menamai Virus-virus itu sebagai tentara-tentara Allah Di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis Nabi Kita menemukan bahwa penyakit diakibatkan oleh setan Mari kita baca ayat Al-Quran yang bercerita tentang Nabi Ayyub yang menyatakan Setan telah menimpa aku dengan penyakit yang melelahkan dan menyiksa Dia namai penyakit itu disebabkan oleh setan Atau dengan kata lain virus-virus Nabi juga mengisyaratkan bahwa Virus-virus ta'un itu adalah Ulah setan Ulah jin Dan kita ketahui bahwa jin adalah sesuatu yang tersembunyi Salah satu diantaranya adalah virus-virus itu Demikian banyak ulama mengartikan makna jin Dan karena itu Kalau dia setan Kita harus musuhi Kita harus hindari Dan kita harus perang Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih